Halo pilot ketemu meninding channel Pilot Nakal FPV Selamat datang di channel Pilot Nakal FPV Oke ini dia paket RTF analog ya Pesanan dari Om Donny yang ada di Malang Totalnya HP 11,7 juta Jadi ini armadanya pake F-LAT PROTECT 35 analog Plus receivernya pake ELRS Terus minta dipasangin GPS juga Baterai 2S ya, eh sorry 2 biji Baterai 4S Chargernya pake ISDTP D60 Untuk baterainya pake Thunder Thunder X ya Thunder X bukan sih, oh bukan Thunder Power RC Oke terus Google nya Vetshack Attitude V6 ya Standar pake antena bawaan Sudah dapet microSD kelas 10 2 biji baterai 18650 Sony VTC6 untuk si Vetshack Dan remote nya guys jumper T-Pro Ada yang gatel telinganya denger Pilot akal bilangnya T-Lite Pro ya Emang salah sih Jadi betul adalah jumper T-Pro ya T sendiri sepertinya transmitter ya Terus modul ELRS Modul TX untuk di T-Pro sendiri Oke ini protokol udah siapin Jadi Buat temen-temen yang beli T-Pro itu Kalian mesti beli Baterai lagi ya Baterai 18650 2 biji Sama microSD Oke ini bungkusnya Ion 2.4 TX Nano Dan ini praktis banget Jadi semuanya bisa masuk Cuman harus plug and play Harus dibongkar Jadi sebelum masuk remote Itu modul ELRS Harus dilepas dulu Supaya remote nya bisa masuk Kedalam hard case Uh silomen Ini sudah menghindar dari panas Tapi tetep aja kena panas Oke jadi Modul B Bawaan dari T-Pro Itu tinggal dipasang aja Tinggal dicolokin soketnya Terus dibawa 3 ya Kemudian Ini dipasang Pasangnya hati-hati Jadi cari salahnya Kalau udah dapet Cedik Baru masuk Terus antena juga dapetnya Dari modul ini Sudah antena moxon ya Jadi antenanya udah bagus Jadi kemarin ini protokol Sempat kebingungan Untuk binding Dari sini ke RX Happy Model ya IP1 Jadi HP Model itu punya IP1 sama IP2 Kalau gak salah IP1 itu ada antenanya IP2 Antenanya keramik Oke Pasangnya pelan-pelan Dan protokol sudah teguk Seperti ini Jadinya nice Jadi gak mengganggu ya Jadi pas banget Jadi konektor antena Sama waktu antena Bawaan T-Pro Dilipet Itu pas banget Oke Ini ditutup lagi Ups Pilotakal sudah siapin T-Lite nya Dan yang pasti sudah ada logo Pilotakal Cakep Loh kok mati Lucu ya Dibiarin kok malah mati Oke Yara-ara nyala ya Jadi Ini petang udah binding ke Protek 35 Besar guys Protek 35 Ini spek Proteknya Dia spek 6S Cuman Buat newbie Proteka selalu saranin Pake 4S aja dulu Pertahap ya Jadi Jangan langsung 6S Karena kaget ya 6S itu powernya Buas guys Luar biasa Oke Jadi Yang didapet Oh sorry Ini kenapa kotor ya Jadi kalau standar Fet check attitude fisik Ya seperti ini ya Terus di dalam kotaknya Ada seperti biasa Penengkapannya Ada stiker Hiu gendut Giginya tajam Terus ada Apa Ini ya Kain microfiber Buat bersihin lensa Terus untuk Baterainya sudah Pertakal isi 18650 Sony VTC ya Nah Oke Terus baterainya sudah full guys Ini kondisi angin Lumayan kencang Dan yang pasti Si VTX juga dapat Micro SD ya Jadi yang pesen Paket RTF Pertakal itu sudah Siap semuanya Sudah gak perlu Beli ini Beli ini itu lagi Tinggal Cas baterai Kemudian langsung Terbang Dan disini Pertakal gak terbang Long ring Ya Karena paketnya Lumayan banyak Dan setiap paket Minta dibuatkan konten Jadi Menghemat waktu Pertakal Tes Secukupnya aja ya Jadi gak perlu Sampai terbang Terbang jauh Oke Ini modul masih bawaan Jadi caranya Untuk scan itu Nanti Gak ada auto scan ya Jadi Kita scannya secara manual Nanti aja dah Oke Remot sudah nyala Sekarang si drone nya guys Oke GPS taruh di belakang ya GPS ini pakai AGLR CM80 Sama bagusnya Seperti TPSM8 Terus Apa lagi Gak ada yang dirubah sih Nah ini antena ILRS ada di belakang Ini tempatnya harusnya Antena crossfire ya Immortality antena Cuman Buat ILRS juga sanggup Juga bisa kok Cuman lubangnya besar Tapi gak masalah sih Oke Anginnya lumayan kencang Protect 35 Kena angin Tidak masalah lewat Tidak masalah lewat Oke Tadi itu adalah instrumen Dari Fimber ISC Yang namanya Blue Jay Jadi Sejak belakang tahu Blue Jay Semua drone Yang pesan drone ke belakang Belakang flash Fimber nya pakai Blue Jay Dan belakang pilihkan instrumen Namanya Pacman Jadi Waktu dicolok baterai Ada suaranya seperti itu guys Cakep Nanti yang punya bisa ganti ya Banyak instrumen sih Cuman paling suka Plotakal Instrumennya Pacman Ada juga Super Mario Dan lain-lain Oke Ini telemetri terbaca ya Di remote Jadi Si modul sudah Terkoneksi Dengan Receiver yang ada Di protect 35 Buset pas buat video Kok tiba-tiba Kencang ya Jadi pertama enggak loh Oke Jadi Kalau ada GPS Ada ritualnya Ritualnya harus tunggu GPS sampai dapat Angka 8 ya Setelah angka 8 Baru boleh terbang Dan sebelum Terbang Biasakan untuk Kalibrasi Accelerometer Dengan cara Stick kiri ke atas Pocok kiri Stick kanan ke bawah Nah Dronya bakal bunyi BEEP sekali Kemudian Kalibrasi gyro Stick kiri Ke pojok kiri bawah Stick kanan ke bawah Lepas Dronya bakal bunyi BEEP-BEEP Tiga kali Oke Disini petakal enggak pakai Ini ya Ini petakal enggak pakai Oh disini pakai Buat beeper aja Yang ini enggak pakai Jadi ini kan Karena masih Ini ya Dia habis dipencet Dia balik lagi Jadi habis on Terus off Untuk arming disini Di switch A Oke Untuk Modus Yang paling atas angle Yang tengah acro Yang paling bawah GPS rescue Oke Jadi hanya dua Switch aja yang dipakai O3 ya Ini apa sih Switch atau knob ya Yang ini Pencetan gitu lah Pusat anginnya Oke Sekarang nyalain Google-nya Sudah Google-nya udah nyala guys Dan ini petakal setting Di R4 ya Oh sorry Band F Band R channel 4 Oke Dan untuk mulai record Pencetan tombol ini Kedalam Pencetan Satu Dua Tiga Nah itu koreli di merah Kemudian untuk proses record Startnya Pencet aja dalam sekali ya Yang ini ya Analog record Jadi pencetnya ke dalam Pencet sekali Nah Ini sudah mulai record guys Oke Om Donny udah gak sabar Ini nanya ini Om Udah selesai belum Jadi petakal tesnya Di rumah aja ya Kalau bawa ke Persawan Lumayan Banyak nanti bawanya Oke petakal cek di Google Nah itu GPS masih Berapa tuh ya Tiga ya Bergedip ya Jadi kalau Sudah gak bergedip Boleh Take off Tapi kalau Mau dipaksa take off pun Ya gak apa-apa Cuman jangan Terlalu jauh dulu Oke Masuk mode Air mode Dan arming Oke One Two And Three Oke jadi Kalau belum dapet GPS Belum ada Arah panah ya Di tengah ya Jadi tunggu sampai GPS dapet Terus keluar logo rumah Nah waktu take off Nanti baru keluar Arah panah Jadi setiap Save home pointnya Ini angin kenceng guys Ini ringan banget loh Protect 35 Pakai 4S Wih gile Protect 35 Spek 6S Pakai 4S pun Masih lincah loh Wih luar biasa Dan untuk LK Ya Pertama kasih Di packet rate 250Hz ya Jadi LK nya 6.2100 Nah itu dia turun kan Jadi Kekuatan signalnya Adalah link quality ya Singkatannya adalah LK Coba denger suaranya Protect 35 Wah benceng guys Oke di tempat pelotakal ini GPS agak susah dapet ya Jadi Gak semua tempat Dapet GPS Angka GPS itu gampang Kalau di persawan Yang pelotakal Biasa terbangin long ring itu Cepat sih dapetnya Cuma kalau disini Mungkin karena banyak perumahan Dan sebagainya ya Jadi Kurang cepat dapet signal Jadi buat Om Doni Bertahap dulu terbangnya Jalan langsung Diterbangin jauh banget ya Jadi Menguasai dulu Untuk dasar-dasar Menerbangkan drone FPV ya Sambil Memahami Apa yang ada di OSD Wih Nyaris Buset Powernya beneran Buas banget ini 4S loh Apalagi pake 6S Waduh Kelimpungan dah Pelotakal jempat S aja kewalahan kok Apalagi buat newbie ya Apalagi Yang dari Arial Terus nyobain FPV Waduh Entah kayak pilot Nakal redeg guys Jedak-jeduk Jedak-jeduk Karena dari Yang biasa pake simulator Terus nterbangin drone asli Itu Sekeliatan Bedanya Udah Jauh berbeda lah Karena kalau Bukan simulator Seperti ini Real itu Kita betul-betul Apa ya Nyata ya Jadi Kalau drone-nya crash Ya rusak Jadi sebisa mungkin Jangan sampai crash Kita harus Bisa mengatur Throttle manajemen Namanya Ini GPS kok 4S ya Oke Dan voltase baterai 15,1 15,1 volt Ini Anginnya luar biasa guys Jadi Kalau di Area luas Mungkin masih Oke ya Sedangkan Yang di dalam Gini itu Anginnya Ke kanan Ke kiri Jadi Mengombang Ngambingkan Si protect 35 Cuman gak masalah sih Tuh Freestyle aja Masih bisa loh Gila Gokil nih Protect 35 ya Spek 6S Jadi Sekarang Sudah gak ada sih Protect 35 Spek 4S ya Spek 6S pun Pake 4S Tenaganya Seperti ini Dan yang pasti Flat timenya Jauh lebih lama ya Kalau pake 4S Karena dia Speknya 6S kan Jadi motornya dia Cafe nya kecil Dengan dipake 4S Otomatis Efisiensi Flat timenya Jadi jauh lebih Lama Tetap kalau gak berani Freestyle terlalu Extreme ya Karena ini adalah Drone scene Whoop Kalau crash Ntar malah berhabis Bukan dikirim-kirim Malahan Suaranya guys Merdu Melengking sih Suaranya Jadi Om Donnie Nanti penyesuaian dulu ya Terbang di lapangan Offering-offering Dulu seperti ini Nah Pake di mode Air mode Oh sorry Angle Nah Jadi ngerasain dulu Oh terbangin drone FPV Seperti ini ya Jadi ngatur gas Apa Itu harus Betul-betul Konstan Nah Waktu yaw Seperti ini Jadi waktu turun Tambah gas lagi sedikit Tidak terlalu tinggi Turunin lagi Oke Jadi Tutorial penerbangan drone FPV ya Untuk rematnya One Timer one Elapsed Jadi Plotakal setting Di remote Itu 5 menit Misalnya Si Om Donnie Lupa Lihat OSD Ada Peringatan dari remote Bahwa 5 menit sudah lewat Untuk di OSD Sebelah kanan Plotakal tampilin juga Fly minute Oke Ini terbang angle ya Nah Gimana caranya Menerbangan drone Secara halus Ya Dimulai dulu Dari angle Karena pelotakal juga Lahir dari angle Angle pasti lebih stabil Jadi waktu drone disuruh maju Terus dilepas Dia bakal kembali datar Itu angle ya Kalau di Air mode Nah ini dia Betul-betul kiri ya Kiri terus Drone nya miring kan Kanan-kanan terus Harus dikembalikan Posisi Semula Itu namanya Mode air mode Atau acro Kalau angle Gampang banget Disuruh mundur ya Mundur Wah Dia kembali posisi datar Disuruh maju Terus stick dilepas Dia kembali datar Itu yang namanya Angle Oke Keliatannya GPS Sudah mau masuk Angka 8 Disini petaka setting Minimal 8 ya Baru bisa RTH Lebih bagusnya sih 8 ya Kalau mau disetting 6 Nanti takutnya Tidak akurat sih Oke Ini petaka sengaja Terbang disini Supaya Angka GPS nya Dapat guys 14,3 14,4 volt Kalau 4S Mungkin bisa terbang lama sih Sampai 7 menitan Kayaknya Dengan terbang Ini ya Cinematic ya Bukan Ugal-ugalan terbangnya Wow Buset Ternyata sudah Habis baterainya Oke Jangan panik Jangan panik 13,5 Landing di Rumput aja Rekord Rekord google selesai Oke jadi Rekord google selesai Dipencet ini sekali ya Dan waktu landing Langsung auto Disarming Suara beepernya guys Keras banget Jadi kalau misalnya Ada jatuh Dimana Bisa nyari Di suara beepernya Ini beeper Tandanya Baterainya habis Oke Jadi Protakal sudah setting Semuanya Dan Sudah siap kirim Ke Om Doni Yang ada di Malang Buat Om Doni Pesan dari Protakal Save fly Nanti ditemenin Sama teman-teman Di Malang Nanti Protakal Jabri Pilot-pilot di Malang Buat Mendampingi Om Doni Dengan menerbakan I-Flat Protak 35 Analog Receiver ILRS Ini pakai Epi Model IP1 Ramputnya Jumper T-Lite Oh Jumper T-Lite lagi Jumper T-Pro Oke Dan Dengan modul Eksternal ILRS Ion Untuk Google-nya Pakai Vetshark Attitude V6 Ini aja dulu Nanti pelan-pelan Kalau mau naik kelas Modul Dikanti diversity Yang pasti Antenna juga Mengikuti Paling simpel sih Pake antena ORT Dual Shield Taruh di depan Jadi tidak ribet Masuk casing pun bisa Ini kalau Mau matikan Ada dua cara Kalau mau sementara Matikan bisa RX dimatikan Oke Switchnya di bawah ya Jadi ada RX1 itu Nyala 0 itu mati Terus untuk mengatur IPD Mungkin IPD Pilotangkal sama Om Doni beda Jadi nanti Ini bisa diputer Terus bisa digeser Kanan-kiri ke tengah Dicari sampai Dapet titik fokus Matanya Om Doni Terus disini ada Tombol power Van Oke Kedengeran Van nya nyala Kalau dipencet Van nya mati Jadi waktu dicolok Baterai Dia otomatis Van langsung nyala Jadi kalau Dirasat gak perlu Mungkin dimalang Lagi dingin Gak perlu nyalain van Tinggal dimatikan aja Ya itu cukup Menghemat Baterai juga ya Ini baterai masih full guys Oke Kalau mau nyalain lagi Airx nya Jangan lupa Misalnya dicolok Om kok gak nyalah Google nya Berarti ini Switch airx Dimatikan Tinggal digeser Ke satu Dan Receiver Modul bawaan Nyala Ini protokal tetap Biarin di air 4 ya Karena si Protok 35 Protokal setting Di band air Channel 4 Oke Kemudian jangan lupa Cabut baterai Jadi meskipun ini nyala Langsung dicabut pun Tidak masalah Oke Segitu dulu Untuk paket Om Doni Dan masih ada video Paket-paket Yang lain Thank you Yang udah nonton video protokal Kalau kalian suka Bisa kasih like Dan jangan lupa Klik subscribe Jangan lupa Guys Loncengnya juga di klik ya Supaya kalian dapat Notifikasi-notifikasi Vitamin dari protokal Oke See you next video Protokal pamit Thank you Save like And ciao